Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudariku sekalian Di video kali ini, kita akan menyelami kisah nyata dan mengharukan dari seorang mualaf di Amerika Serikat yang memilih untuk memeluk Islam meskipun menghadapi tantangan berat berupa diskriminasi Kisah ini bukan hanya tentang perjuangan, tapi juga tentang cinta, keteguhan hati, dan kekuatan iman Kita akan mengikuti perjalanan luar biasa individu ini, mulai dari pertama kali terpapar pada nilai-nilai Islam hingga akhirnya memutuskan untuk mengucap dua kalimat syahadat Meskipun menghadapi diskriminasi dan kesulitan, cintanya pada Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW tetap teguh menjadi bukti kekuatan dan keindahan Islam yang sebenarnya Kita juga akan mendengar dari beberapa tokoh masyarakat dan ulama yang mendukung perjalangan beliau serta melihat bagaimana komunitas muslim setempat membuka tangan mereka untuk seorang saudara baru dalam iman Judul, Kisah Mualaf Mengharukan di Amerika Serikat, Mantap Memeluk Islam Meski Jadi Korban Diskriminasi Inilah kisah mualaf mengharukan di Amerika Serikat yang dialami wanita bernama Cynthia Cox Ubaldo Ia mantap memeluk Islam setelah terjadinya peristiwa serangan pada tanggal 11 September 2001 di negeri Paman Sam Dia merupakan satu dari jutaan orang yang menjadi mualaf setelah peristiwa 1911 tersebut Cynthia Cox Ubaldo adalah aktivis asal Ohio dan delegasi konvensi nasional Partai Demokrat Amerika Serikat Dia mengatakan tertarik terhadap agama Islam ketika sedang meneliti serangan teroris yang dilakukan para ekstremis muslim pada 1911 Cynthia belajar banyak tentang prinsip-prinsip agama Islam Ia pun menyadari bahwa apa yang dipercayai para pelaku serangan tanggal 11 September 2001 sangat bertentangan dengan ajaran Islam Setelah masuk Islam, Cynthia menghadapi beberapa kasus diskriminasi Dia bahkan menjadi korban penyerangan karena keyakinan dan cara berpakaiannya Menurut survei, pada tahun 2019 seseorang yang beragama Islam sering mendapat diskriminasi Lalu 82 persen menyatakan bahwa muslim mengalami diskriminasi Tidak hanya itu, Associate Professor Ihsan Bakbi dari University of Kentucky juga mengatakan bahwa diskriminasi yang dialami justru membangun ketahanan di kalangan muslim Diketahui bahwa usai tragedi tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat AS banyak dari orang di sana yang diperkenalkan dengan agama Islam untuk pertama kalinya Setelah itu bahkan banyak yang memilih menjadi muwalaf Tragedi yang dikenal sebagai 1911 merupakan serangkaian pembajakan pesawat dan serangan bunuh diri yang dilakukan 19 ekstremis terhadap berbagai target di Amerika Serikat Ini merupakan serangan paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat yang menyebabkan kematian dan kehancuran Sebanyak 2750 orang meninggal di New York, 184 orang di Pentagon, dan 40 orang di Pennsylvania Dari peristiwa tersebut, antara tahun 2000 hingga 2010, umat Islam di Amerika Serikat tumbuh menjadi 2,6 juta atau meningkat sebanyak 67 persen Ini menjadikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Demikian menurut sensus agama Amerika Serikat yang dilakukan lembaga non-pemerintah, seperti dilansir CGTN Amerika Pada tahun 2017, jumlah orang yang memeluk agama Islam di Amerika Serikat diperkirakan bertambah mencapai 3,45 juta jiwa Allahuaklam bisawaf Dari kisah ini, kita diajak untuk merefleksikan pentingnya kesabaran, keteguhan iman, dan kasih sayang dalam menghadapi cobaan Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah SWT selalu bersama orang-orang yang sabar dan beriman, serta bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya meskipun di tengah kesulitan Semoga kisah ini menjadi, inspirasi bagi kita semua untuk lebih menghargai nikmat iman dan Islam yang telah Allah SWT berikan kepada kita Mari kita terus berdoa dan mendukung saudara-saudara kita yang memilih jalan hidayah Semoga Allah SWT memberikan mereka kekuatan, ketabahan, dan kedamaian dalam setiap langkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton